Wanita itu baru saja didiagnosis menderita kanker stadium akhir, namun memergoki suaminya sedang bermesraan dengan wanita lain. Namun dia tidak melangkah maju untuk menghentikannya, malah masih menyimpan secerca harapan, berpikir bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Namun ketika dia menelpon suaminya untuk menanyakan keberadaannya, suaminya mengatakan bahwa dia sedang rapat di kantor. Mendengar kebohongan itu, hati wanita itu hancur berkeping-keping. Dia berbalik pulang, mengemasi barang-barangnya, dan memutuskan untuk meninggalkan rumah ini. Tanpa diduga, saat ini, suaminya buru-buru kembali. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba menjadi gila. Mengapa tiba-tiba dia mengemasi barang-barangnya dan ingin pergi. Apakah dia sudah punya pria lain di luar sana, menghadapi tuduhan palsu dari suaminya. Wanita itu tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya mengatakan bahwa dia sudah tahu keberadaan wanita licik itu. Sekarang pergi juga bagus. Mengosongkan posisinya presiden untuknya. Melihat perselingkuhannya terbongkar oleh istrinya. Saat ini presiden masih ingin berdalih. Dia bilang dia hanya menganggap wanita licik itu sebagai adik perempuan, tanpa diduga. Saat ini, Leontine Diok wanita itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Langsung menembus sembilan langit. Segera setelah itu, sebuah tangan melambai. Seekor burung phoenix emas terbang berputar di atas sembilan langit. Pepatah mengatakan, tahun ini melihat burung phoenix. Tahun depan keberuntungan terbuka. Mereka yang melihat burung phoenix saat ini, tahun depan pasti akan beruntung. Keberuntungan akan lancar. Jika memungkinkan, silakan tinggalkan pendapat Anda di bagian komentar. Lalu mengapa selama bertahun-tahun kamu bisa bertahan? Tetapi hari ini tidak bisa. Ayo kita bercerai. Ibu, ibu. Ibu mau pergi kemana? Jangan pergi. Kalau ibu pergi, aku tidak mau ibu lagi. Ibu jahat. Ibu jahat. Chen Chen, ibu benar-benar berharap bisa selalu bersamamu. Tapi ibu tidak punya waktu lagi. Benar, aku memang ibu yang buruk. Nah. Ibu minta maaf. Wanita itu baru saja akan bangun dan pergi. Tetapi ibu mertuanya tiba-tiba memanggilnya. Dia berkata tanpa malu. Jika hari ini kamu berani keluar dari pintu ini, maka jangan pernah berpikir untuk melangkah masuk lagi. Melihat itu, wanita itu menjawab dengan jijik. Jangan khawatir. Dia bilang seumur hidupnya dia tidak akan pernah meninjakan kaki di rumah ini lagi. Melihat sikap tegas istrinya. Saat ini, Presiden tampaknya juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia ingin merendahkan dirinya untuk memujuknya kembali. Tetapi wanita itu tidak menoleh ke belakang dan bergegas pergi. Hingga tiga hari kemudian, setelah pertimbangan yang matang, dia memutuskan untuk hidup untuk dirinya sendiri mulai sekarang. Bagaimana bisa begini? Bagaimana aku bisa hidup seperti ini? Mengapa? Mulai hari ini, aku akan menjadi diriku sendiri. Bayar tagihan saya dulu. Saya sedang terburu-buru. Saya datang duluan. Kamu sakit ya? Saya memang sakit. Oh, kamu punya obat. Kalau berani, sembuhkan aku. Kamu gila ya? Iya. Gila. Kenapa? Kenapa? Mindir. Saya tidak jadi beli. Bayar. Semuanya bayar pakai kartu. Apa yang Suya lakukan? Beli semua yang berwarna hijau ini. Manajer uang. Anda kan ahlinya. Bagaimana menurut Anda tentang saham-saham ini? Nonasu. Ini semua adalah industri sunset. Pasti akan rugi. Anda yakin ingin membelinya? Anda meragukan keputusan saya. Bukan. Tapi datanya jelas ada di sini. Jangan khawatir. Uangnya tidak akan kurang. Haha. Astaga. Nonasu. Sungguh Anda memiliki visi yang jauh. Saya akan segera membelinya untuk Anda. Teman-teman. Malam ini, semua biaya ditanggung oleh saya. Suya. Club Emperor. Apakah Suya gila? Saya benar-benar hanya menganggapnya sebagai adik perempuan. Tiupin dong. Konyol sekali. Adik perempuan. Aku juga mau adik laki-laki. Adik laki-lakinya lumayan tampah. Ikut aku. Apa maksudmu sebenarnya kamu mau melakukan ini sampai kapan? Kian apapun itu. Lepaskan kakakku. Pulang denganku. Kakak jangan takut. Malam ini aku lindungi kamu. Kamu ngapain? Siapa dia? Dia adik laki-lakiku. Adik laki-laki. Betul. Kamu bisa punya anak sebagai adik perempuan. Lalu aku tidak boleh punya adik laki-laki kandungku sendiri. Suya. Kamu. Kamu pulang duluan aja. Ada urusan pribadi di sini. Aku perlu menanganinya sendiri. Kamu bisa sendirikan. Aku percaya padamu. Apa sebenarnya maksudmu kamu mau membuat keributan sampai kapan? Kenapa jadi gak senang? Kamu juga bisa sedih ya? Cuma adik laki-laki doang. Marah nih. Pulang sama aku. Kamu gak pulang. Kamu mau buat keributan sampai kapan? Kamu mau ngapain? Mau pesan beberapa berondong lagi buat nemenin kamu minap ya? Gimana? Gak boleh ya? Lalu aku gimana? Kamu bisa punya sinar rembulan cinta pertamamu. Lalu aku gak boleh punya berondong. Serigala mudaku sendiri. Kamu sakit. Urusanmu apa? Suya. Pergi selidiki apa yang Suya lakukan akhir-akhir ini. Terutama laporan pemeriksaan kesehatannya di rumah sakit. Nenek. Ibu kemana aku udah lama gak ketemu ibu. Siapa yang tahu dia pergi kemana? Cen-cen. Nenek kasih tau kamu ya. Nanti bibi ana yang jagain kamu ya. Aku ini perempuan. Aku sudah menikah sama suamiku. Dia malah biarin cinta pertamanya tinggal di rumahku terus. Tiap hari muterin suami dan anakku. Cari muka sama ibu mertuaku. Kamu pernah mikirin perasaan aku gak? Cen-cen sayang. Akhir pekan ini bibi ana bakal ajak kamu ke taman hiburan ya. Bibi beliin kamu robot transformer ya. Mau gak? Beneran aku boleh minta yang ukuran jumbo gak? Tentu saja boleh. Asyik banget. Asyik banget. Bibi ana. Aku sayang bibi banget. Baiklah. Ayo main sana. Suya. Kamu beneran gak pulang lagi. Kak Tianze. Kakak Suya akhir-akhir ini tinggal di mana ya? Dia tinggal sendiri ya? Apa gak bahaya? Jangan kira aku gak tahu apa yang dia lakukan akhir-akhir ini. Coba lihat pengeluarannya. Benar-benar gak tahu malu. Mempermalukan keluarga Cen kita. Orang kayak dia gak pantas jadi menantu keluarga Cen. Kamu harus blokir kartu kreditnya sekarang juga. Uang keluarga Cen kita gak boleh dia hambur-hamburin kayak gitu. Aku akan bawa dia pulang. Apakah ini Nona Ana? Silahkan masuk. Saya ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan anda. Nona Su. Ini adalah beberapa pemakaman yang anda pilih terakhir kali. Detail informasinya ada di sini semua. Kakak. Kamu. Kamu gak inget ya? Ah. Kok kamu sih? Kok kamu ada di sini? Pak Lu. Kalian saling kenal. Pak Lu. Ini Pak Lu. Wakil Presiden Direktur Grup Perusahaan kami. Bukankah kamu model di klub itu? Eh. Pak Lu. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu ya. Klub itu. Dan perusahaan layanan pemakaman ini. Keduanya milikku. Bisnis perusahaanmu lumayan luas juga ya. Lumayan. Lumayan. Oh iya. Saya mau tanya. Di sini ada Gucci Amu Kremasi model Pita Biru gak? Dan juga. Musik pemakaman di upacara perpisahan. Apa aku bisa sewa orang buat mainin piano gak? Yang paling penting adalah foto pemakamanku. Aku mau pakai album foto. Soalnya menurutku album foto lebih bagus daripada foto KTP. Dan juga pemakamanku. Kamu ngomong apa sih? Pemakamanlah. Seumur hidup cuma sekalikan. Ya harus sesuai keinginan kita dong. Iya kan? Iya kan? Kamu kenapa sih sebenarnya? Boleh ceritakah aku gak? Gak apa-apa kok. Aku cuma kena kanker. Cuma tinggal sebulan lagi. Apa? Kok jadi kasihan sama aku? Gak ada. Ngapain lihat rencana pemakaman? Kakak. Aku gak tau kamu masih bisa hidup berapa lama lagi. Tapi aku tau. Hidup sehari ya harus bahagia sehari. Aku ada pesta yang seru banget. Aku ajak kamu ya. Udah deh. Gak usah pesta-pesta. Ayolah. Pergi. Lihat tuh. Lihat tuh. Tuan muda lu. Pewaris tata kerajaan bisnis keluarga lu. Wah. Ganteng banget. Ganteng banget. Siapa wanita di sebelah Tuan muda lu itu cantik banget. Pasti pacarnya ya. Belum pernah dengar. Kak Tianze. Lihat cepetan. Kakak suya po malah gandengan sama pria lain. Ikut pesta alkohol kayak gini secara terang-terangan. Keterlaluan banget. Suya. Kamu udah puas bikin masalah. Kamu ada urusan apa? Nona Su adalah tamu kehormatan yang saya undang hari ini. Kamu tuh presiden direktur grup perusahaan Chen. Masa gak sopan kayak gini? Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa aku gak boleh datang presiden direktur Chen yang undang aku? Kakak suya. Kok kakak bisa gandengan sama pria lain di acara kayak gini? Ini kan bikin malu keluarga Chen banget. Kalau dia. Tianze. Masih punya muka. Pasti gak bakal bawa-bawa wanita jahat ini kemana-mana secara terang-terangan. Pamer kemana-mana. Kamu bilang siapa wanita jahat. Jaga mulutmu baik-baik kalau ngomong. Aku sama Kak Tianze itu partner bisnis. Sering ikut acara bisnis kayak gini. Lah kamu. Udah punya suami. Gak tau diri ngurusin keluarga di rumah. Malah berani-beraninya lari ke tempat kayak gini buat godain laki-laki. Gak tau malu banget. Aduh. Kalau soal godain laki-laki. Aku beneran gak punya bakat kayak kamu. Yang undang aku kesini hari ini tuh tuan muda lu. Bukan kamu. Lagian di mata kamu. Tianze. Aku. Suya. Cuma pantas buat ngelayanin keluarga kamu di rumah. Bukan buat tampil di depan umum. Iya kan. Suya. Aku gak pernah punya niat kayak gitu. Aku cuma. Karena jaga imej. Jadi gak tau gimana nolaknya. Gak tau cara nolak. Atau bisa dibilang. Cuma takut kamu kenal sama pria lain di acara kayak gini. Atau kamu cuma mikir. Seumur hidup aku. Suya. Harus terikat sama kamu. Tianze. Aku gak. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Aku sama siapa. Ngapain aja. Itu urusan aku. Yuk. Kita kesana. Aku kenalin kamu sama Pak dan Bulande. Kak Tianze. Lihat kakak suya tuh. Aku keluar sebentar ya. Suya. Aku pasti bikin kamu malu. Nona Su. Saya antar anda istirahat ya. Putar balik. Nona Su. Air. Saya mau minum air. Saya ambilkan ya. Nomor yang anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Nona Su. Nona Su. Suya. Tianze. Chen Tianze. Kenapa kamu melakuin ini sama aku? Kenapa kamu selalu ribet sama anak itu? Kenapa? Mari kita lihat. selamat menikmati suya apa yang kamu lakukan kenapa kamu melakukan hal seperti ini kamu datang aku merasa tidak enak aku merasa sangat tidak enak suya kenapa kamu selalu beruntung cian tian zi bajingan brengsek halo tuan cian segera selidiki untukku apa yang sebenarnya terjadi di hotel harus diselidiki sampai tuntas tian zi sudah bangun kenapa kamu tentu saja aku kalau bukan aku kamu kira siapa pelayan atau tuan lu itu aku malas bicara denganmu apa yang kamu lakukan jangan bergerak jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi tadi malam siapa sebenarnya tuan lu itu menyebalkan suya jelaskan padaku wanita jalan berani-beraninya datang ke pesta untuk merayu pria membuat anakku malu kenapa keluarga kami harus bertemu dengan wanita sepertimu jaga bicaramu apa yang kulakukan adalah ururanku bukan urusanmu ku bilang padamu jika kamu berani bicara denganku seperti ini lagi hati-hati aku akan membalas apa yang kalian lakukan padaku seratus seribu kali lipat kak suya masalah ini memang salahmu meskipun kamu marah pada kami marah pada kak tian zi kamu tidak bisa pergi ke hotel dengan pria lain HMPH kami semua melihatnya lalu bagaimana kak tian zi bisa menghadapi orang lain tutup mulutmu mama akhirnya mama pulang aku kangen banget chen chen mama juga kangen kamu mama bolehkah mama tidak pergi chen chen kemari chen chen mama beritahu kamu wanita seperti ini tidak pantas jadi ibumu mengerti kamu tidak boleh memanggilnya mama lagi keluarga kita tidak bisa mentolerir wanita seperti ini pergi sana nenek aku mohon jangan usir mama ya biarkan mama tinggal di sini ya chen chen yang baik ayah ayah aku mohon jangan usir mama ya tian zi kamu tidak boleh lulu betul kak tian zi ini keterlaluan sudah jangan bicara lagi masalah ini tentu saja aku akan selidiki tapi aku sama sekali tidak percaya suya akan membalas dendam dengan cara seperti ini kalian juga jangan terlalu khawatir selama kami belum bercerai dia masih istriku selama aku tidak menyalahkannya kalian tidak punya hak untuk menyalahkannya dan anak kamu juga sudah dewasa terus tinggal di sini tidak pantas kamu sebaiknya segera pindah urusan keluarga kami selanjutnya kamu jangan ikut campur lagi kak tian zi bagaimana bisa kakak memperlakukanku seperti ini bukankah kakak sudah berjanji padaku selama aku setuju aku bisa tinggal di sini selamanya bibi tidak bisa tidak bisa anak tidak boleh pindah rumah ini aku yang memutuskan yang harus pergi adalah wanita ini ma ibu terlalu khawatir aku sama sekali tidak menginginkan rumah ini suya mama suya mama suya suya kamu mau kemana ayah tidak bisa membiarkan mama pergi tidak bisa membiarkan mama pergi kak suya jangan gegamu ada apa-apa bicarakan baik-baik lepaskan aku jangan biarkan mama pergi mama tidak akan meninggalkan kita kak suya apa yang kakak lakukan lepaskan aku mama suya mama kak tian zi aku tidak menyangka kak suya akan terpeleset aku juga hampir ditariknya jatuh kak tian zi aku hanya tidak suka kak suya berbuat salah padamu jadi aku hanya bicara padanya beberapa patah kata tidak eng dia begitu emosional itukah alasanmu mendorongnya jatuh kak tian zi kakak salah paham bagaimana mungkin aku mendorong kakak jatuh dari tangga ini hanya kecelakaan sudahlah nak anak sudah bilang ini kecelakaan lagi pula wanita itu tidak tahu malu tidak menghormati keluarga chen kita mungkin ini adalah balasannya mak biasanya kalian memperlakukan dia bagaimana hari ini aku masih disini kalian berani bertindak sesuka hati lalu saat aku tidak ada kalian masih mau melakukan hal-hal yang lebih keterlaluan lagi nenek di rumah memarahi mama bilang mama tidak berguna bilang mama wanita tua jelek chen chen tante ana bilang papa mau bercerai dengan mama menyuruhku memanggilnya mama chen chen tante ana cuma bercanda sama kamu dokter bagaimana keadaan istri saya pasien mengalami gegar otak ringan setelah beberapa hari istirahat dan pemulihan bisa pulang terima kasih dokter suya kamu beruntung banget ya sayang aku tidak melindungimu dengan baik membuatmu menderita beri aku waktu lagi aku akui sebelumnya semua salahku aku telah mengabaikanmu tapi percayalah padaku aku pasti akan segera menyelesaikan semua ini selanjutnya aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu baiklah oh iya ini semua untukmu selanjutnya kamu mau beli apa beli saja asalkan kamu mau memaafkanku beri aku kesempatan lagi bukankah kamu tidak suka rumah kita itu aku janji padamu setelah kamu keluar dari rumah sakit kita akan pindah hanya kita berdua selanjutnya kita akan hidup bahagia dan damai baiklah Tianze sudah terlambat tubuhku mungkin tidak akan bertahan lama lagi lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan halo Tuan Chen saya sudah menyelidiki semuanya orang yang membawa nyonya ke kamar bukanlah Tuan Lu melainkan pelayan hotel dia pernah berhubungan dengan Nona Ana saya telah mengambil rekaman CCTV di tempat Pesta Ru minuman yang menyebabkan nyonya pingsan telah dirusak oleh Nona Ana Halo, Nona Suria cepat buka ponselmu lihat saham yang kamu beli semuanya sudah naik batas apa? dan untung bersih 1 miliar kamu hebat sekali Anda lihat Anda masih ingin berinvestasi di saham apa lagi akhir-akhir ini agak sibuk nanti kita bicara lagi ya aku bahkan membantunya menghasilkan uang uang ini keluarga Chen jangan harap bisa mendapatkan sepeserpun bahkan jika disumbangkan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun sudah disumbangkan 100 juta yuan apa menyumbangkan 1 miliar itu 1 miliar Suya orang jahat ini ini mau menghabiskan semua harta keluarga Chen kita ya aku kesal sekali Bibi Bibi baik-baik saja Bibi tenang saja dia tidak akan senang lama tunggu Kak Tianzhe bercerai dengannya pernikahan ini harus diakhiri sebentar lagi aku akan membuatnya menandatangani surat cerai aku tidak akan bercerai dengannya Kak Tianzhe Kak Suya sudah memperlakukanmu seperti itu kenapa kamu masih ma selanjutnya terserah Suya mau melakukan apapun ibu jangan ikut campur lagi apa kamu tidak berencana untuk bercerai dengannya dia mengambil uangmu di luar memelihara pria simpanan ini kamu bisa tahan dia tidak tidak ada apanya tidak ada dia mengambil uangmu di luar menyewa kamar dengan pria simpanan Ana melihatnya kamu sudah melihat-melihat apa aku Suya itu memberi musuh apa sih meskipun dia tidak mencari pria simpanan di luar dia mengambil uangmu seenaknya menyumbangkan 1 miliar 1 miliar kita tidak bisa mentolerirnya ma uang segitu terserah dia mau pakai gimana aku Chen Tianzhe masa tidak bisa menghidupi istri sebaliknya aku ingin bertanya padamu biasanya saat aku tidak di rumah kalian sebenarnya memperlakukan dia bagaimana aku apa kamu menyalahkanku aku lelah kembali ke kamar istirahatlah Bibi Kak Tianzhe tidak bermaksud begitu Suya adalah ibu Chen Chen apa Kak Tianzhe melakukan ini demi Chen 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 adalah anak dari keluarga Chen kita tidak ada hubungan apapun dengan wanita itu jangan bicara buruk tentang mamaku kalian wanita jahat Chen Chen kamu lagi ngapain Chen Chen kemari selanjutnya nenek sama tante anak yang akan jagain kamu oke sudah 10 tahun di industri ini membuat 10 film 10 film semuanya gagal kali ini pasti akan booming saya sedang syuting film fiksi ilmiah Anda butuh berapa banyak investasi eh 50 juta 50 juta eh tidak 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 5 juta 5 juta saja cukup tidak masalah 50 juta saja booming atau tidak terserah selanjutnya perkenalkan diri Anda kok ya topinya bagus tidak tahu berapa harganya ya bisnis yang pasti rugi ini tidak tahu apakah cukup untuk membuat keluarga Chen bangkrut hari ini istirahat besok kita bicara lagi kok kamu sudah reda amarahnya kenapa merasa aku menghabiskan terlalu banyak uang tidak tahan lagi kalau kamu mau investasi kalau tidak saya minta asisten Lee mengantar Anda ke beberapa cabang perusahaan keluarga Chen untuk melihat-lihat saya sudah melihat semua investasi Anda selain beberapa proyek amal yang lain sepertinya tidak terlalu bagus nona su apakah Anda puas dengan perawatan hari ini puas sangat puas perawatan 100 ribu yuan pantas saja mahal wanita itu harus baik pada dirinya sendiri dulu bodoh sekali ngapain hemat uang buat Chen Tianze hemat sana hemat sini gak tahu juga akhirnya siapa yang untung kulit jadi bagus begini kulitku jadi jauh lebih baik pelayanan selanjutnya ingat harus lebih baik ya baik aku ini pelanggan besar kalian loh iya iya anak ibu Tianze baik banget ya sama kamu hari ini dia bahkan berinisiatif membantumu mengatur makan malam romantis dengan Tuan Chen tentu saja ibu dan Kak Tianze selalu baik padaku perawatan kecantikan hari ini diatur khusus oleh ibu untukku dia bilang malam ini sangat penting menyuruhku bersiap-siap dengan baik ya ampun jangan-jangan Tuan Chen mau melamarmu selamat ya nanti harus panggil kamu nyonya Chen ih kamu bisa aja menggodain aku terus ana Chen Tianze mau melamarmu sudah dapat izin dari ku belum Tuan Chen rumah untuk nona ana sudah siap ya ampun jangan-jangan Tuan Chen mau melamarmu rapat ditunda satu jam saya keluar sebentar baik kamu siapa ngapain ikut campur cepat usir orang-orang tidak jelas ini keluar jangan menurunkan level toko kalian baik nona su maaf dia tunangan Tuan Chen kami tidak berani menyimbungnya anda ana kamu sungkan sekali masalah lamaran sebesar ini kenapa tidak memberitahuku kamu siapa ngapain ngasih tau kamu aku cukup penasaran lihat aku dan Chen Tianze belum bercerai kalau dia sekarang mau melamarmu apa itu tidak dianggap selingkuh dalam pernikahan selingkuh dalam pernikahan apa ya ampun Tuan Chen sendiri yang datang menjemputmu untuk kencan Kak Tianze ku dengar malam ini kakak mau melamar adik ana tersayang aku sengaja memanggilmu kesini untuk memberimu selamat sekalian juga mau tanya sebagai kompensasi perceraian sebagai pihak yang berselingkuh apa harta akan dibagi lebih banyak padaku Suya jangan bertingkah seperti anak kecil kamu juga tidak perlu menyembunyikannya dariku adik ana sudah menyiapkan banyak hal untuk lamaran malam ini bahkan teman baiknya sudah mengganti panggilan memanggilnya Nyonya Chen aku kira sebentar lagi aku bisa minum anggur pernikahan kalian anak kapan aku bilang mau melamarmu aku pria yang sudah menikah kenapa harus melamarmu Kak Tianze dengarkan penjelasanku anak ada apa ini bukankah kamu bilang kamu tunangan Tuan Chen Tuan Chen sudah menikah bukan rumorkan wow ternyata pelakor kelas kakak sok jadi istri sah ketahuan deh istriku Chen Tianze hanya Suya dulu iya sekarang juga iya jangan libatkan aku sekarang aku dan kamu tidak ada hubungannya lagi Kak Tianze ku mohon jangan pergi ana aku sudah carikan rumah untukmu cepat pindah Kak Tianze bukankah kakak sudah berjanji pada ayahku untuk menjagaku seumur hidup sekarang kamu sudah dewasa pikiranmu juga lebih banyak selanjutnya jaga dirimu baik-baik ayo kita pergi Suya ayo kita pulang aku tidak akan kembali aku sudah bilang rumahmu itu tidak ada hubungannya denganku Kak Tianze kakak jangan pergi ya lepaskan lepaskan nak kamu ngapain sih kamu mau kemana apa kamu mau pergi cari wanita itu lagi bahkan ibu kandungmu ini juga tidak kamu inginkan aku tidak akan tinggal disini lagi ma aku tidak akan tinggal disini lagi tapi kalau ada waktu aku pasti akan kembali menjemuk ibu selain itu aku sudah menyuruh asisten mencarikan rumah untuk anak dua hari ini dia akan pindah tidak bisa anak tidak boleh pindah kalau kamu mau ibu ini hidup beberapa tahun lagi cepat ceraikan wanita itu dan nikahi anak aku benar-benar tidak bisa bicara dengan ibu aku ada rapat siang ini aku pergi dulu nak bibi terima kasih setelah aku dan Kak Tianze menikah aku pasti akan melahirkan cucu laki-laki yang gemuk untuk bibi nanti kita akan sama-sama berbakti pada bibi masih anak kita yang penertian benar-benar anak perempuan yang baik dan perhatian semua salahku dulu tidak mencegah Azze menikahi Sukia wanita sial itu tenang saja bibi akan membelamu tidak percaya tidak bisa membereskannya siaolian nyonya tua ada apa besok kamu antar chen chen ke rumah lama wanita ini selama belum bercerai dengan anakku jangan harap bisa bertemu anak baik tunggu sebentar kamu segera siapkan pesta pertunangan yang megah dan makan malam romantis aku mau adakan ini untuk calon menantuku anak baiklah terima kasih bibi panggil apa bibi panggil mama mama ya aku dan kat Tianzee selanjutnya akan sama-sama berbakti padamu dan juga cucu laki-laki gemuk untukmu hahaha bagus-bagus-bagus aku sudah menunggu hari ini sejak lama halo Tianzee chen chen hilang apa anak hilang kapan kejadiannya aku tadi pergi ke TK cari chen chen gurunya bilang dia sudah pindah sekolah dari lama ibunya anak itu sama neneknya yang ngurus kepindahannya aku tanya mereka pindah kemana tapi mereka semua bilang tidak tahu tidak apa-apa kamu jangan panik dulu kemarin aku baru saja menyuruh asisten untuk mengurus sekolah anak biar aku tanya dia anaknya mana Tuan Chen sepertinya anak itu disembunyikan oleh nona-ana dan nyonya tua cepat selidiki baik mama minum teh pintar ah ada apa ini tidak apa-apa tidak apa-apa ada apa ini suya kamu mau ngapain lepaskan aku katakan kalian bawa anakku kemana suya apa kamu gila cepat lepaskan aku aku tidak mau bicara omong kosong lagi katakan kalian bawa anakku kemana kamu masih punya waktu untuk peduli sama chen chen bukankah kamu setiap hari keluar main-main kamu masih ingat kamu seorang ibu tidak mau bilangkan oke suya kamu kurang ajar cepat lepaskan aku suya sebenarnya kamu mau apa ah kamu mau ngapain aku lihat kamu benar-benar gila ku dengar orang gila membunuh orang tidak melanggar hukum gimana ngomong atau tidak suya kenapa kamu harus terus mengejar kak tian zi dia sama sekali tidak mencintaimu jadi lepaskan dia oke asal kamu tanda tangan surat cerai syarat apapun aku bisa penuhi kamu tidak hanya bisa bertemu anakmu aku juga bisa memberimu uang banyak biar kamu tidak perlu khawatir mencari pasangan baru oke ah aku tanya kamu terakhir kali anakku sebenarnya ada di mana aku hitung mundur 3 detik kalau kamu masih tidak mau bilang kita mati bersama kamu berani apa yang tidak berani kulakukan lagi pula aku juga tidak akan hidup lama lagi ada yang mati bersamaku juga bagus 3A 2A aku bilang aku bilang aku bilang anak itu di rumah lama di rumah lama lebih baik kamu jangan bohong padaku kalau tidak lain kali kamu tidak akan seberuntung ini mama sendirian di rumah lama bosan sekali aku kira kalian tidak akan menemukanku kalau begitu mama tanya lain kali kalau tidak bisa menemukan mama kamu harus bagaimana penemuan terbesar di dunia adalah telepon nomor telepon papa mama sudah aku hafal luar kepala asal aku punya handphone aku bisa telepon kalian kapan saja iya sayangku pintar sudah bisa cari mama sendiri tentu saja kamu sedang apa nyonya saya ditugaskan oleh tuan chan tian zi untuk membantu nona anak pindah rumah tian zi dimana tuan chan sangat sibuk urusan kecil ini biar saya yang tangani anak durhaka ini dia lebih memilih orang luar datang ke rumah daripada pulang menjemukku kenapa nasibku begini nona anak silakan bibi bibi tenang saja aku pasti akan membelamu nona anak papa ya kok papa tidak ajak mama bareng papa kan biasanya sibuk kerja tidak punya waktu temani aku maaf ya chan chan dulu papa terlalu sibuk kerja memang sedikit waktu untuk bersamamu selanjutnya setiap minggu papa pasti akan meluangkan waktu untuk menemanimu oke oke tapi apa kamu tidak lebih berharap papa mama bersama-sama menemanimu iya aku paling suka mama lebih suka mama daripada papa bagus sekali kalau begitu kalau begitu kita berdua perlu bekerja sama kita buat mama tetap tinggal jangan pernah meninggalkan kita oke papa jadi ujung tombak aku yang menutupi deal he he begitu ya tahu kan halo mama mama cepat kesini aku diikuti orang jahat cepat selamatkan aku chan chan jangan panik kamu dimana aku dan papa di taman papa dan aku terpisah kalau begitu kamu diam disitu jangan kemana-mana mama akan segera mencarimu halo halo hebat chan tian zi chan chan mana aku tanya kamu chan chan mana mama kamu lari kemana lagi sih ngapain istriku tersayang aku dan pangeran kecil tidak punya rumah tolong beri kami tumpang tinggal kamu gombal banget sih chan 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 katanya ada penjahat besar yang ngikutin kamu penjahat besar itu gak lucu mama gak ngerti bukankah seharusnya papa yang musir penjahat besar itu untuk menghukummu kamu harus traktir aku dan papa makan malam romantis aduh chan chan tidak boleh menolak kalau begitu mama traktir kamu makan malam romantis sendirian oke gak mau gak mau harus bawa papa harus bawa papa kalau mama tidak bawa papa aku tidak mau pergi tapi bawa papa ya ma iya 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 bawa bawa ngapain kita hidup bahagia bersama oke jangan bergerak jangan bergerak kehangatan setelah sekian lama berpisah ini membuatku merasakan arti keluarga dalam hidupku yang terbatas ini aku sangat berharap bisa selamanya memiliki kebahagiaan keluarga bertiga ini mungkin aku tidak seharusnya menyembunyikannya dari Tianzee mungkin dia adalah pria yang bisa menemaniku melewati sisa hidupku yang singkat ini sudah bangun sudah bangun kamu bangun aku mau bicara sesuatu sama kamu nanti saja ngomongnya bangun dulu cepat cepat nurut pagi-pagi begini kamu jangan serius gitu dong santai dikit dong aku mau liburan kamu masih ingat kapan terakhir kali kita liburan eh sebelum Chen Chen lahir sekarang Chen Chen sudah 5 tahun oke aku temani kamu kita berangkat besok sekarang aku pesan tiketnya ada satu hal lagi yang ingin ku bicarakan denganmu kamu ngomong aja kamu masih ingat laporan yang kamu lihat hari itu halo jangan panik pelan-pelan saja ngomongnya mamaku dirawat di rumah sakit oke aku tahu rumah sakit mana aku segera ke sana sayang maaf ya mamaku dirawat di rumah sakit sekarang aku harus ke sana nanti kamu antar anak ke sekolah ya ma ibu kenapa kau tiba-tiba jadi begini ini semua karena anakmu yang durhaka ini kamu mengusir anak kamu sendiri juga tidak pulang ke rumah rumah sebesar ini hanya aku sendiri bahkan tidak ada orang untuk diajak bicara ma bukankah ibu punya banyak teman kenapa harus anak nah keinginan terbesar ibu seumur hidup ini adalah melihat anak cucu memenuhi rumah waktu ibu tidak banyak lagi ingin mencarikanmu wanita muda yang cantik boleh tidak ma melahirkan satu atau dua anak lagi untuk keluarga chen kita keluarga kita besar begini hanya chen chen sendiri bagaimana bisa suya itu sudah bertahun-tahun juga tidak hamil-hamil dia juga tidak lembut dan perhatian dia jadi menantumu aku tidak tenang ma suya adalah ibu kandung chen chen tega kamu melihat mereka berdua berpisah menikahi anak apa suya bukan ibu kandung lagi ma kalau anak melahirkan satu atau dua anak lagi untukmu keluarga kita bisa dibilang anak cucu penuh rumah nah kamu janji sama ibu ya ceraikan suya lalu nikahi anak kalau kamu tidak setuju aku akan mati disini aku tidak mau hidup lagi baiklah baiklah aku setuju oke apapun yang ibu katakan aku setuju sekarang ibu dengarkan kata-kata dokter cepat mulai perawatan oke benarkah iya benar benar di hadapan leluhur keluarga chen karena sudah berjanji aku akan menurutimu nanti aku bisa melihat cucuku lahir dan tumbuh dewasa Tianze suya dengarkan penjelasanku tidak ada yang perlu dijelaskan suya perceraian bukanlah hal sepele saya harap kalian bisa mempertimbangkannya dengan matang kalian punya waktu satu bulan untuk masa tenang sebelum bercerai sebulan kemudian jika kalian tetap bersikeras ingin bercerai datanglah menemuiku lagi tentu saja saya harap kalian bisa mempertimbangkannya dengan baik jangan pernah datang kesini lagi tuan chen gawat waktu nyonya tidak banyak lagi kamu bilang apa? anda meminta saya untuk menyelidiki informasi tentang nyonya saya sudah menyelidiki semuanya nyonya di diagnosis menderita kanker stadium akhir hanya memiliki waktu kurang dari sebulan untuk hidup maksudmu apa? kanker stadium akhir saya sudah konfirmasi dengan dokter nyonya sudah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan aku masih ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan denganmu kamu masih ingat laporan yang kamu lihat hari itu? selamat menikmati tapi ibumu hanya dengan satu panggilan telepon sudah memanggilmu ke rumah sakit memintamu untuk berjanji menikahi anak semakin lama aku hidup bagi kalian hanya akan menjadi kesalahpahaman yang lebih besar bukan seperti itu dengarkan aku apapun yang terjadi aku pasti akan menemanimu aku tidak akan pernah meninggalkanmu sudahlah tian z kita begini saja aku ingin pergi keluar sebentar untuk menenangkan diri papa mama di stasiun cepat kesini halo suya halo mama aku mau ke toilet ya pergilah pelan-pelan halo papa mama mau boarding cepat papa harus ditahan mama jangan sampai dia naik pesawat papa sebentar lagi sampai kok oke papa cincen cepat kita harus boarding mama tunggu sebentar perutku sakit cincen cincen kamu kenapa tidak enak badan ya cincen papa akhirnya papa datang aku dan mama disini kamu mau kemana tidak ada hubungannya denganmu apapun bisa kuturuti maumu tapi hari ini tidak bisa pulang denganku ayo sayang aku seharusnya tidak menuruti bujukan dan ancaman nenek aku seharusnya tidak mendengarkan akal-akalannya maafkan aku ya tapi sekarang yang terpenting adalah besok kamu harus ke rumah sakit untuk periksa apapun hasilnya kita hadapi bersama anggap saja demi aku demi cincen kita periksa ya semua ahli kanker sudah kucarikan untukmu siapa tahu masih ada harapan aku tidak mau periksa lagi kanker pada akhirnya cuma kemoterapi aku takut sakit tapi kita tidak bisa tidak ada tapi-tapian biarkan aku pergi dengan cantik seperti ini tidak boleh ya baik kamu maupun cincen aku hanya ingin kalian mengingatku seperti sekarang ini aku tidak mau kalian hanya mengingatku setelah kemoterapi jelek dan lemah dengarkan aku bukan begitu kita masih bisa terus berusaha sedikit lagi kita kapan kamu melakukan semua ini kenapa kamu tidak mengajakku ikut hal-hal ini aku sendiri bisa melakukannya dengan baik Tian Z aku yang minta maaf padamu sebenarnya kamu benar-benar baik urusan rumah tangga ternyata kamu tidak tahu situasinya aku yang selalu mengalah padamu aku yang minta maaf padamu setelah aku meninggal cincen dan semua urusan apapun aku akan menyetujui mu apapun aku akan menyetujui mu dokter bagaimana kondisi istri saya masih bisa diselamatkan menurut kondisi disini memang kurang dari sebulan saran saya adalah untuk tetap tenang dampingi dia lebih banyak biarkan dia pergi dengan tenang saya rasa perlu dilakukan pemeriksaan lagi kondisi kanker hati stadium akhir juga sangat rumit saya perlu membuat penilaian berdasarkan kondisi dia saat ini Suya hanya punya waktu sebulan bagaimana mungkin lihat dia bertingkah gila begitu mana mirip orang sakit parah Ana kenapa kamu masih kesini oh mau kasih bekal cinta buat Tianze ya coba kamu bilang sudah pindah dari rumah kok masih terobsesi semua karena kamu kalau bukan karena kamu yang jahat mana mungkin aku pindah jelas-jelas kamu yang terus-terusan menumpang di rumahku mengganggu kehidupan keluarga kami merusak hubungan suami istri sekarang malah balik menuduhku kamu ini sebenarnya apa untuk mendapatkan simpati Kak Tianze kamu bahkan berpura-pura kena kanker lihat kamu begini mana mirip orang yang cuma bisa hidup sebulan lagi lagi ngapain Suya kamu baik-baik saja apapun yang terjadi jangan marah oke aku marah kenapa orang yang gak jelas gak masuk akal bangun Kak Tianze dia bohong sama kamu lihat dia kayak perempuan galak begitu mana mungkin orang yang mau mati dia pasti tidak tahan hidup di luar mau balik ke keluarga Chen makanya dia ngomong begitu sudah lah anak sudah berapa kali ku bilang aku tidak akan bercerai dengan Suya istriku hanya Suya anak mulai sekarang jangan muncul di kantor lagi jangan pernah muncul di depan Suya kalau tidak jangan salahkan aku kalau tidak menghargai hubungan lama ayo pergi tidak mau hubungan kita selama ada wanita ini tidak akan pernah baik lagi apa dia tidak akan hidup lebih dari sebulan ting bagus juga habisin saja kita harus membuatnya mati perlahan tunggu dia mati baru kamu pelan-pelan pupuk perasaan sama Tianze aku tidak percaya dia masih bisa berbuat apa-apa lagi iya ma ibu memang punya pandangan jauh lalu aku harus marah untuk apa lagi kan cuma sebulan aku tinggal tunggu saja kan ibu tinggal tunggu gendong cucu laki-laki yang gemuk oh iya bukankah dia sebentar lagi mati jangan mati di rumah nanti sial berkat kesalahan malah bantu kalian dapat untung Tuan Chen Nyonya Chen media sudah siap kapan anda berdua berkenan aku tidak bisa aku tidak mau diwawancara suya aku tahu dulu aku telah melakukan banyak kesalahan membuatmu banyak menderita dan tidak pernah memperkenalkanmu secara resmi di depan umum aku ingin memanfaatkan kesempatan hari ini kita umumkan hubungan kita bagaimana maafkan semua yang telah kulakukan sebelumnya ya tidak ada yang perlu dimaafkan atau tidak iya aku sebentar lagi mati tapi aku tidak butuh belas kasihanmu bukan oh disini Tuan Chen Nyonya Lu apakah boleh tahu alasannya begitu antusias dalam kegiatan amal Nyonya Chen ibunda Tuan Chen dirawat di rumah sakit sebelumnya anda pernah menyumbang ke rumah sakit ini bolehkah saya tahu kondisi ibunda Tuan Chen bagaimana banyak wartawan sudah datang kesini anggap saja kamu memberi mereka muka dan juga memberiku muka oke suya kamu harus bersikap dingin pada ibumu sendiri demi wanita itu ma ibu ngapain lagi sih apa bagusnya wanita itu kamu sesuka itu padanya sampai harga dirimu sendiri tidak kamu pedulikan Tuan Chen setelah video wawancara anda dan Nyonya dipublikasikan bisnis grup Chen terganggu harga saham bergejolak lihat dia sudah membuatmu dan keluarga Chen kita jadi seperti apa kamu ma kalau ibu sudah puas momel pulang saja kata-kata ini sudah kukatakan berkali-kali seumur hidupku aku hanya akan menikahi suya seorang asisten Li rapat baik bu guru Chen Chen mana Chen Chen belum pulang tapi dia sudah dijemput sejak tadi bagaimana mungkin siapa yang menjemputnya dia bilang dia Nyonya Chen 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 juga senang pergi bersamanya halo Nyonya Chen gawat Chen Chen hilang Chen Chen hari ini mainnya seru Tante Ana mamaku mana Chen Chen mamamu itu agak ketat nawasin kamu makanya Tante Ana ajak kamu keluar makan enak main seru anak-anak kan memang harus bahagia iya kan selanjutnya kalau mau makan apa mau main apa bilang saja sama Tante Ana oke aku hari ini mau diajak keluar sama Tante karena ingin bilang sama Tante jangan cari papaku lagi mamaku tidak akan pernah tergantikan olehmu papa mamaku sangat mencintai satu sama lain tidak akan hancur karenamu Tante cantik seharusnya Tante mencari kebahagiaan sendiri jangan menghancurkan kebahagiaan orang lain Chen Chen kamu ngapain aku mau mama kamu mau bawa aku kemana hei kamu ngapain jangan-jangan kamu penculik ya kamu tidak boleh bawa anak ini pergi kamu juga tidak boleh pergi tunggu polisi datang aku Tante nya kalian saling kenal tidak kenal tidak kenal Chen Chen bibi tahu aku salah kemarilah kamu penculik anak ya kamu tidak boleh membawanya pergi tunggu polisi datang Chen Chen jika kamu berani mendekati anakku setengah langkah lagi aku akan membuatmu menyesal kami menerima laporan bahwa ada pedagang manusia disini apa yang terjadi wanita jahat ini dia bilang akan membawaku menemui ibuku malah membawaku ke tempat antah berantah ini kalian saling kenal aku kenal mereka berdua aku bukan penculik anak kamu kenal tidak kenal tidak kenal ikut aku ayo cepat Chen 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 tolong bantu aku bicara ayo cepat Chen Chen aku bukan penculik anak jangan khawatir ayah dan ibumu akan segera datang Chen Chen ayah ibu Chen Chen akhirnya kalian kembali ibu disini kamu baik-baik saja ibu disini Chen Chen kamu sakit dimana beritahu ibu kenapa Chen Chen jatuh dari pohon kenapa setelah jatuh tidak pergi ke rumah sakit kalian jangan khawatir dulu Chen Chen sebenarnya tidak terluka apa maksudmu Tuan Chen dan Nyonya sedang marah ya Chen Chen berpikir kalau dia terluka ayah dan ibunya akan baikan karena itu dia baru ingin memanjat pohon dan sengaja jatuh ibu jangan tinggalkan aku dan ayah kita adalah keluarga Suya kembalilah bersama kami Chen Chen sudah besar ibu ibu sudah memaafkanku jadi bisakah kita pulang bersama tapi kenapa hidup hanya memberiku waktu satu bulan membuatku tidak bisa melihat Chen Chen tumbuh dewasa kenapa harus menyiksaku seperti ini ibu kumohon selama kita belum bercerai dia tetap istriku selama aku tidak menyalahkannya kalian tidak punya hak untuk menyalahkannya istriku Chen Tianze hanya bisa Suya dulu begitu sekarang juga begitu aku hanya ingin kalian mengingat penampilanku saat ini tidak ingin kalian hanya mengingat penampilanku setelah kemoterapi jelek dan lemah ibu Suya ibu bu guru tolong bantu aku awasi dia kenapa bu Suya apa kamu benar-benar tega seperti ini aku tahu hatimu sakit tapi anak itu tidak mengerti jika benar-benar ada hari itu apa kamu tidak akan menyesal aku menyesal bagaimana mungkin aku tidak menyesal anakku masih kecil tapi aku tidak bisa menemani dia tumbuh dewasa akhirnya suamiku peduli padaku tapi aku akan segera mati aku menyesal aku sangat menyesal tidak akan tidak akan lalu apa yang harus kulakukan apa yang harus kulakukan kamu tidak akan apa-apa Tuhan juga tidak akan sekejam itu pada kita kita ke rumah sakit ya kita ambil hasilnya oke kita pergi sekarang ayo ayo dokter bagaimana kondisi kesehatan istri saya lihat laporan pemeriksaan ini kali ini sudah diperiksa dengan teliti laporan tidak ada masalah Nyonya Chen tidak menderita kanker tidak menderita kanker benarkah aku benar-benar tidak menderita kanker tidak menderita kanker aku tidak menderita kanker syukurlah tidak sakit adalah yang terbaik jangan menangis lagi bukankah kamu ingin berpergian aku temani kamu oke aku akan menemanimu setiap hari mulai sekarang oke oke jangan menangis lagi laporan pemeriksaan memang tidak ada masalah tapi bagaimana cara memberitahu mereka kalian siapa suya tidak sakit kan hasil pemeriksaan kali ini menunjukkan bahwa nona su memang tidak menderita kanker tapi aku hanya bertanya padamu apakah suya sakit tidak ada penyakit benar saja ibu kali ini kita akhirnya mendapatkan kelemahannya aku tahu itu pasti dia memalsukan kanker ayo sekarang ikut aku untuk mengungkap wanita itu ayo tidak bisa aku harus diganti rugi ganti rugi apa itu ganti rugi setelah mengungkap wanita itu kamu mau berapa aku ganti rugi dua kali lipat untukmu ayo bu kenapa kalian datang ke sini katian z jangan lindungi dia lagi dia penipu lihat dirimu ditipu sampai bodoh dasar idiot dokter sudah bilang dia tidak apa-apa kanker hati stadium akhir apa itu semua bohong memang nona su sangat sehat tidak ada penyakit apapun tuh kan dokter sudah bilang kamu tidak sakit kamu itu bohong kali ini rencanamu gagal ya nak pulang lalu ceraikan wanita ini segera keluarga kita tidak bisa menampung penipu besar seperti ini untuk mendapatkan simpati katian z sungguh tidak memilih cara sekarang sudah terbongkarkan bu sebenarnya ibu mau apa chen tian z otakmu rusak ya kamu tidak mengerti apa yang dia katakan kamu tidak dengar apa yang dia katakan laporan itu asli sudah lah jangan bicara lagi mulai hari ini dan seterusnya aku dan suya akan pindah terserah kalian mau berbuat apa setelah ini ayo pergi kamu ngapain chen chen masih disini hati-hati sedikit jadi sekarang kita adalah suami istri yang sah buka pintunya buka pintunya cepat cepat anak kenapa kamu datang katian z ada apa aku datang untuk meminta maaf bibi sudah tahu dia salah siapa yang datang katsu ya kamu sudah selesai bicara cepat pergi disini tidak menyambutmu aku datang untuk mengantar undangan kamu lupa ya pesta ulang tahun bibi sebentar lagi dia tahu dia salah jadi dia secara khusus memintaku untuk mengirimkan undangan untuk mengundang kalian ingin meminta maaf langsung kepada kat suya tidak perlu minta maaf pesta hongmen ini aku juga tidak berani pergi aku pergi sendiri saja suya tidak akan pergi katian z kat suya bibi benar-benar tulus ingin mengundangmu hem kamu lihat katian z aku sudah bilang tidak mau pergi baiklah tidak apa-apa kalau memang harus pergi ya tidak masalah juga tapi aku peringatkan kamu kalau kali ini kamu berani membuat masalah lagi hati-hati aku akan membalikkan meja di tempat kalau begitu aku akan menunggu kalian datang bersama bibi tergantung moodkulah kalau moodku bagus ya aku akan datang ayo kita pergi suya dasar wanita tunggu saja sampai hari pesta itu aku akan membuatmu hancur masuklah terakhir kali benar-benar beresiko untungnya tidak ketahuan oleh mereka kalau tidak rencana kita semua akan gagal nona anak aku jamin padamu lain kali pasti akan menyelesaikan tugas apakah karena wajahku atau karena uangnya tentu saja karena wajah nona anak lagi pula uang juga punya wibawanya sendiri halo apakah ini tuan lu ya saya saya asisten nona suya nona suya mengundang anda untuk datang ke pesta ulang tahun ibunya mengundang saya benar ini pesta keluarga dia sangat ingin bertemu dengan anda di pesta baik saya mengerti akhirnya kakak menelponku aku harus memberinya kejutan suya kali ini aku punya asuransi ganda kamu datang saja pasti tamat riwayatmu terima kasih ya wanita itu akhirnya datang atau tidak sih kalau dia tidak datang apa gunanya pesta ini bibi tenang saja beberapa hari ini setiap hari aku mengirim pesan ke kak Tianzee dan kak suya kak Tianzee sangat berbakti pasti akan datang mereka datang tuan chen nyonya chen hari ini kalian terlambat karena alasan apa hari ini adalah acara yang begitu penting sebagai keluarga bagaimana kalian bisa terlambat tidak menganggap penting hanya saja menantu perempuanku dia menderita kanker dokter bilang tidak akan hidup lebih dari sebulan lagi makanya anakku kasihan padanya baru membiarkan dia datang terlambat sebentar ternyata ini tujuanmu suya kamu sakit itu beneran kan jangan disembunyikan lagi tuan chen apa yang dikatakan ibumu itu benar nyonya chen menderita kanker kalau butuh ahli aku bisa merekomendasikannya untukmu nyonya chen di rumahku ada keponakan perempuan kamu lihat perlukah dia datang untuk merawatmu semuanya jangan khawatir dulu hari ini adalah festa ulang tahun bibi bagaimana kalau kita mulai festanya dulu kalau begitu silahkan duduk ternyata begitu kalian benar-benar tidak sabar kalian memanggilku kesini hanya untuk memberitahu semua orang setelah aku mati anak akan menjadi menantu perempuanmu berikutnya aku belum mati kalian sudah mengkhawatirkan urusan setelah kematianku sudahlah suya kita pulang saja sudah datang ayo bicara jelas anak kamu setiap hari ingin menjadi nyonya chen bagaimana sebentar lagi akan berhasil bagaimana rasanya aduh menantu perempuan ini belum mati sudah tidak sabar mencari menantu perempuan berikutnya nona ana bolehkah saya bertanya apakah anda benar-benar ingin naik tata menjadi nyonya chen apalagi yang palsu tuan chen masih muda dan berbakat siapa yang tidak ingin menerkamnya kak suya bercanda bukan seperti itu bercanda apa bukankah ini tujuanmu kalau tidak kenapa kamu setiap hari berkeliaran di rumah keluarga chen sudahlah suya jangan buang-buang tenaga untuk mereka kita makan hotpot yuk ayo pergi chen tian z berhenti disitu suya kamu tidak menepati janji aku membohongi orang bilang kamu kena kanker kapan kamu akan memberiku uang apa dia tidak sakit parah tidak mungkin bagaimana dia bisa membohongi orang dengan hal seperti ini jangan-jangan dia ingin mengambil harta keluarga chen kita ibu ibu jangan bersemangat dulu ibu dengarkan dulu penjelasan kak suya jelaskan apakah kamu sudah berjanji akan memberiku bagian dari uang itu mana uangnya kalian benar-benar punya niat jahat ya aku sama sekali tidak kenal orang ini kalau berani kamu terus teriak terus buat onar beri tinggal yang lebih nyata yang lebih mirip jangan sampai aku meremehkanmu tuan chen apa sebenarnya maksud istri anda dan ibu anda nyonya tua bolehkah saya bertanya apa yang anda katakan itu benar apakah nyonya chen benar-benar memperebutkan harta nyonya chen apakah dokter ini benar-benar diatur oleh nyonya tua bagaimana sudah diatur dengan baik belum tenang saja sampai hari pesta itu dokter ini akan membawa surat diagnosis muncul di tempat kejadian mengatakan kepada semua media tentang suya yang menipu kak tian z tidak hanya itu harus ditekankan kalian berdua bersekongkol untuk menipuku ingin merebut harta keluarga chen kita mengerti tidak baik tidak masalah tenang saja ini uang muka setelah urusan selesai sisa pembayaran akan segera diserahkan bilang saja seburuk mungkin harus membuatnya hancur dokter ini asal-usulnya tidak jelas tidak bisa dipercaya dan aku benar-benar percaya pada istriku dia tidak mungkin menipuku dan aku benar-benar percaya pada istriku dia tidak mungkin menipuku bagaimana mungkin selama ini dia menggunakan uang keluarga chen atas namanya sendiri untuk berinvestasi uang yang dihabiskan sudah lebih dari 1 miliar bukankah ini memindahkan aset keluarga chen apa hubungannya ini denganmu apa uang ini milikmu apa hubunganmu dengan keluarga chen apa 1 miliar suya kamu benar-benar tidak tahu malu apa suya wanita ini mengambil begitu banyak uang tapi tidak membagi sedikitpun denganku penjaga aku ingin lihat dokter ini sebenarnya berasal dari mana siapa yang menyuruhnya bawa pergi nyonya tua anak selamatkan aku bawa pergi sepertinya uangnya belum cukup bukankah seharusnya menggigitku sampai mati atau sudah disuap olehku drama ini baru setengah jalan sudah mulai meledak sendiri bagaimana ini kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai tujuanmu tercapai Tianzhe meskipun dokter ini aku yang atur tapi rekam medisnya asli kan kalau tidak percaya kamu bisa selidiki betul kak Tianzhe kami benar-benar tidak menipumu kamu harus percaya pada kami aku percaya apa pada kalian percaya kalian masih menjebak suya memaksa kami bercerai sebelumnya sudah dengar kalau nyonya Chen tidak puas dengan menantu perempuannya ingin Tuan Chen bercerai lalu menikah lagi sepertinya benar siapa yang tidak tahu isi hati anak seharian mengandalkan kejadian masa lalu keluarga untuk mendekati Tuan Chen sepertinya karena Tuan Chen dan istrinya memiliki hubungan yang dalam terpaksa melakukan hal seperti ini Tianzhe aku ibumu kandung kamu harus percaya padaku kak Tianzhe kamu tidak bisa hanya percaya pada suya bibikan ibumu dia juga melakukan ini untuk kebaikanmu kalau benar-benar demi kebaikanku ibu tidak akan melakukan ini Tuan Chen sebenarnya apa yang terjadi bisakah Anda menjelaskan sedikit semuanya masalah ini sebenarnya adalah urusan keluarga Chen kami tapi karena masalah ini sudah sampai ke publik aku harus angkat bicara karena aku tidak ingin istriku terluka sedikitpun kurasa kamu sudah dibutakan oleh rubah betina ini ibuku selalu tidak puas dengan istriku makanya dia terus memprovokasi di antara kami ingin kami bercerai lalu bagaimana dengan masalah transfer aset semua aset kami adalah milik bersama tidak ada masalah transfer sama sekali istriku mau menghabiskan uang aku senang-senang saja jadi kalian tidak perlu memiliki teori konspirasi apapun atau interpretasi berlebihan bagus sekali rubah betina berani-beraninya kau memikat anakku sampai seperti ini kalau begitu aku akan menghajarmu kamu sakit ya siapa sebenarnya anak tandungmu demi seorang anak membuat keluarga ini seperti ini kamu pikir kalau aku mati dia akan menikahi anak jangan mimpi Kak Tianzee boleh tidak percaya padaku tapi selama kamu pergi ke rumah sakit untuk diperiksa kebenaran akan terungkap apa gunanya kebenaran terungkap kalau Suya tidak sakit aku malah akan senang tapi apa hubungannya semua ini denganmu anak aku beritahu kamu selama bertahun-tahun ini karena kebaikan yang telah keluarga Anda berikan kepada keluarga kami aku sudah memperlakukanmu dengan sangat baik merawat keluargamu tapi kenapa kamu masih melakukan hal-hal ini mulai hari ini kebaikan antara dua keluarga kita putus pesta hari ini sampai di sini silakan semuanya pulang anak mungkin ini yang disebut mencuri ayam tapi kehilangan beras ya Suya kamu jangan salahkan aku semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri Kak Tianzee kamu bohong padaku kan kamu tidak akan meninggalkanku kan benar nak kenapa kamu bisa memperlakukan anak seperti ini demi orang luar ibu aku sudah memperlakukannya dengan sebaik mungkin kalau ibu masih merasa tidak puas aku akan memberikan saham keluarga Chen padanya bagaimana menurut ibu tidak boleh harta keluarga Chen bagaimana bisa dibagikan kepada orang luar bibi minggir aku tidak dekat denganmu anak aku tahu apa yang kamu pikirkan tapi kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan Suya ayo kita pergi nak aku ibumu kandung bagaimana kamu bisa mengabaikan ibumu sendiri demi orang luar ayo pergi kemudian dan kemudian Halo Kak. Orang-orang yang mengejarmu di belakang sudah kuatasi. Sekarang kamu cepat pergi ke jalan-pejalan kaki. Aku sudah menyuruh sekretarisku untuk menjemputmu. Aku akan menggunakan jet pribadi untuk membawamu ke tempat yang sangat aman. Dengan begitu, rencana perjalananmu tidak akan terungkap. Masalah di sini, serahkan saja pada Chen Tianzhe untuk menanganinya perlahan. Dan juga Kak. Semua orang pasti akan mati. Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara hidup. Adikmu akan selalu menjadi pendukungmu. Aku senang kamu memikirkan aku. Yang lebih menyenangkan adalah, kamu punya waktu lebih dari sebulan. Pemakamanmu sudah ku batalkan sebelumnya. Sampai di tempat. Kabari aku ya. Kamu bawa Suya dan Chen Chen kemana? Chen Tianzhe. Suya sudah pergi. Akhirnya kamu ingat keselamatan mereka berdua. Mereka sekarang sangat aman. Meninggalkan tempat penuh masalah ini. Dan juga menjauh dari wanita jahat dan licik itu. Chen Tianzhe. Setelah menikah denganmu, kakakku tidak pernah merasakan hari-hari yang baik. Kan? Kamulah yang membuat mereka berdua berada dalam bahaya. Apa hakmu? Menyuruhku memberitahumu keberadaan mereka. Orang yang mengikuti mereka bukan aku. Seorang wanita bernama Anna yang mengatur semuanya. Aku ingat. Orang yang sama yang membawanya ke hotel terakhir kali. Aku sudah menyelidiki semuanya. Kakak dan anaknya sekarang aman. Dan juga sangat bahagia. Jika kamu masih ingin bertemu mereka, Cepat selesaikan kekacauan ini. Kalau tidak, Aku tidak akan mengembalikan kakak padamu. Maaf. Aku salah paham padamu. Tapi tolong juga pahami aku. Aku akan segera membereskan kekacauan itu. Sebelum aku selesai mengurusnya. Tolong jaga mereka dulu. Tunggu aku datang menjemput mereka. Aku senang kakak tidak sakit. Di tempatku, Kamu bisa tenang. Tidak ada yang bisa menyakiti kakak lagi. Jika kamu benar-benar ingin menjadi kakak ipar yang baik. Berusahalah. Jika saat itu tiba kakak masih mencintaimu. Aku akan mengembalikannya padamu. Selamat datang kembali ke rumah. Semuanya sudah siap. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ceritakan, Apa rencanamu kali ini pulang ke rumah? Bukankah aku sudah bilang. Kali ini aku pulang, Hanya untuk meninjau proyek pulau. Dan juga untuk menghadiri pesta perayaan film. Kamu bohong padaku. Aku tidak percaya. Ibu pulang hanya untuk dua hal. Paman Song bisa menyelesaikan semuanya. Tidak butuh ibu sama sekali. Ngomong-ngomong. Apa kamu ingin bertemu ayah? Suya. Aku tidak tahu bagaimana kabar kalian berdua akhir-akhir ini setelah kalian pergi. Aku juga pindah tempat tinggal. Sendirian sangat sepi. Suya. Apa kabar kalian akhir-akhir ini sifat ibuku sudah jauh lebih baik. Ana dengar-dengar sudah punya pacar. Semua yang kamu khawatirkan sebelumnya perlahan membaik. Tunggu kamu kembali. Kamu akan menemukan semuanya sudah berbeda. Aku sangat merindukanmu. Halo. Aku ingin mengirim dokumen. Masalah tahun itu. Bagaimanapun juga harus ada akhirnya. Antara aku dan ayahmu tidak ada konflik apapun. Meskipun bercerai. Harus tetap bermartabat. Siapa yang ingin kalian bercerai? Meskipun kalian bercerai. Aku juga akan membiarkan ayahmu mengejarmu lagi. Sekarang ibu hanya ingin fokus pada hal-hal yang serius. Bagaimana pendapatmu tentang mitra kerjasama itu? Tuan Zhang itu hari ini menikah. Mengundang kita untuk membicarakannya di pernikahannya. Sekalian menyaksikan momen bahagia mereka. Ini cara baru untuk membicarakan kerjasama ya? Tidak apa-apa. Kalau begitu, kita harus menerimanya. Kita pergi sekali. Baiklah. Ayo. Ayo. Ayo pergi. Ayo bu. Ayo. Ayo. Bu, ibu lihat itu. Hei Chen Chen. Pelan-pelan. Bu, ibu lihat itu. Itu. Chen Chen. Zhang yang ini. Di antara mitra yang sedang kita pertimbangkan. Dia adalah yang paling antusias. Dan syarat yang diajukan juga yang paling bersahabat. Tapi dia, banyak sekali gerakan kecilnya, membuatku terus ragu-ragu. Dan juga, dengar-dengar kehidupan pribadinya tidak beres. Katanya demi istri barunya ini, dia menceraikan istri pertamanya yang telah mendampinginya selama ini. Dia jadi selingkuhan. Selera dia menurun drastis ya? Kamu ngomong apa sih Chen Chen? Pengantin wanita ini, perlu pergi lebih awal. Tidak apa-apa. Komunikasi normal. Kerjasama normal saja. Baik. Baiklah. Mari kita duduk. Ayo. Mari kita sambut pengantin wanita memasuki aula. Hei, tahu nggak, pengantin wanita ini bukan orang sembarangan. Zhang Yang dan istrinya dulu sangat mesra. Suami istri selama puluhan tahun, masih kalah dengan wanita ini. Katanya dulu dia juga pernah merayu Tuan Chen dari Chen Group. Tapi dia bisa menjaga batasannya. Jadi tidak menggubrisnya. Wanita seperti ini. Suya, bagaimana kamu berani datang ke pernikahanku? Kenapa kamu tidak mati saja di luar negeri? Kamu masih hidup. Kenapa aku harus mati duluan? Hanya saja tidak menyangka sudah lama tidak bertemu. Kamu masih sama seperti dulu. Benar-benar kecanduan jadi pelakor. Apa maksudmu? Aku ini istri Shah Zhang Yang. Maksudku apa? Kamu tahu sendiri di dalam hatimu. Pura-pura suci selama bertahun-tahun. Pada akhirnya. Akhirnya tetap saja jadi pelakor. Tapi tidak disangka. Selera kamu sekarang bisa berubah total seperti ini. Suamimu dibandingkan dengan Tianzhe. Bedanya bukan cuma sedikit. Kamu tidak pantas menyebut nama Tianzhe. Oh. Masih memikirkan dia. Sudah menikah tapi masih terobsesi padanya. Dia. Keluar dari sini. Ana. Masih mengira ini seperti dulu. Aku kasih tahu kamu. Sebaiknya kamu jangan memprovokasiku. Kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Sudia. Seumur hidupmu. Kamu hanya pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Selamanya tidak akan bisa bangkit. Hentikan. Kak Yang. Dia membuli aku. Bisakah kamu membantuku memusirnya? Jangan buli ibuku. Tuan Zhang. Ini adalah presiden direktur kami. Nonasu. Istri baru mu memperlakukan presiden direktur kami seperti ini. Apa kamu menganggap kerjasama ini sebagai lelucon? Pasti bohong. Kan? Bagaimana mungkin kamu menjadi presiden direktur? Masa ia siapa presiden direktur perusahaan kami? Masih perlu kamu yang tentukan. Ah. Wow. Lihat. Lihat. Kak Yang. Kamu berani memukulku. Memukulmu memangnya. Cepat tutup mulut. Baiklah. Kita pergi dulu. Tuan Chen. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit? Tidak perlu. Istriku. Tuan Muda. Aya. Chen Tianze. Kebetulan sekali. Kamu sudah kembali. Iya. Aku kesini untuk mengurus beberapa hal. Presiden direktur Su. Hari ini anak tidak tahu sopan santun. Mohon maafkan dia. Chen Tianze. Senang bertemu Suya lagi. Sayangnya. Dia sekarang sudah punya kekasih baru. Kamu tidak hanya diselingkuhi. Bahkan anak kandungmu pun harus memanggil orang lain ayah. Bagaimana? Senang. Lihat. Kekasih barunya datang. Ayah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Paman song dan ibu hanya rekan bisnis. Dan lagi. Paman song sudah menikah. Sama sekali bukan kekasih baru. Tuan Zhang. Sepertinya istrimu punya prasangka yang sangat besar terhadap perusahaan kami. Ah. Wanita. Tutup mulutmu. Masih berani bicara sembarangan. Cepat minta maaf kepada Presiden direktur Su dan Presiden direktur Song. Kalau bisnis ini gagal. Pulang ke rumah aku hajar kamu. Baiklah. Baiklah. Hari ini semua orang lelah. Masalah kerjasama kita bicarakan lain kali saja. Presiden direktur Su. Hari ini kamu istirahat lebih awal. Lain hari aku akan datang ke rumah untuk meminta maaf. Bangun. Kenapa aku menikahi bintang siang sepertimu? Suya. Biar aku antar. Tidak usah. Oke. Oke. Ayo. Ayo pergi. Ayah, Ibu. Ayo pergi. Aku dan Jenchen sudah sampai di rumah. Kamu boleh pulang, Ibu. Sebenarnya. Aku tidak hanya mengantarmu. Aku tinggal di sebelah. Astaga. Ayah dan Ibu kompak banget. Kalau begitu, kami pulang dulu. Suya. Aku. Aku kembali ke negara ini memang ada urusan denganmu. Tapi hari ini tidak cocok untuk membicarakannya secara detail. Kita buat janji lain kali. Tidur yuk. Hari ini ketemu Ayah. Ibu gimana perasaannya. Anak kecil tanya banyak-banyak ngapain. Tidur. Aku sudah bukan anak kecil lagi. Di luar negeri, Ibu juga tidak mau pacaran. Setelah bertemu Ayah hari ini, aku merasa keinginan Ibu untuk bercerai tidak sekuat dulu. Ceritakan padaku. Apa masih ada kemungkinan antara Ibu dan Ayah? Sebenarnya apa yang Ibu pikirkan? Kehidupan Ibu selama beberapa tahun ini sangat memuaskan. Sebenarnya sekarang Ibu hanya butuh kamu dan karirku. Ibu sudah sangat bahagia. Jadi hal-hal lain, aku juga tidak ingin memikirkannya. Aku dengar dari Ayah. Kalian berdua sangat saling mencintai. Tapi pernikahan bukan hanya urusan dua orang. Melainkan urusan dua keluarga. Ibu juga tidak ingin berurusan dengan hubungan yang lumit itu lagi. Sudahlah sayang. Kamu harus percaya. Ibu dan Ayahmu akan selalu mencintaimu. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Cepat tidur. Oke. Hmm. Oke. Tidur. Cepat tidur. Ibu tepuk-tepuk ya. Sayang. Tidur yang nyenyak. Ayah, aku hanya bisa membantumu sampai sini. Berjuanglah. Ayah, tenang saja Chen-Chen. Aku pasti akan membawa ibumu kembali. Tuan Chen. Bagaimana caranya agar bisa mengejar Suya kembali? Maaf, terus terang saja. Tuan Chen, bagaimana kalau Anda mencari di internet? Itu. Seperti mengejar istri ke kermatorium. Bagaimana cara merayu kembali dan semacamnya. Chen-Chen, minum susu dulu ya. Ibu buatkan sarapan untukmu. Ah. Ayah. Ayah. Kamu harus mengerti. Manfaatkan waktu untuk mengirim bunga, makanan, dan kehangatan. Ibu serahkan padamu. Chen-Chen. Ngomong apa sih? Ibu. Paman Song mengajakku bermain. Aku pergi dulu ya. Hei. Kamu. Kok kamu datang? Lelah karena jet lag ya. Makan sarapan dulu. Setelah sarapan, tidur lagi. Chen Tianze. Dua tahun lalu, aku menelponmu. Kalau begitu, minum susu dulu. Sudah ditambahkan gula. Kamu tidak perlu melakukan ini. Surat perjanjian cerai itu, aku tidak menanda tanganinya. Suya. Mulai sekarang. Aku ingin mengejarmu lagi. Kekanak-kanakan. Aku serius. Aku ingin mengejarmu lagi. Beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar mencintaimu. Dan tidak pernah berubah. Sekarang aku benar-benar tidak punya mood. Aku hanya ingin bekerja. Kalau begitu sekarang kita jangan bicarakan ini dulu. Dulu aku selalu mengirim pesan padamu. Memberitahumu tentang restoran yang sangat enak. Kamu masih ingat? Malam ini aku ajak kamu makan. Oke. Kamu pasti akan suka. Oke. Suya, ada urusan apa kamu kembali ke negara ini? Adakah sesuatu yang bisa kubantu? Bukankah sebelumnya aku sudah berinvestasi di banyak proyek? Sekarang juga sudah mulai mendapatkan pengembalian. Kali ini pulang. Utamanya untuk meninjau proyek pulau. Sekalian menghadiri pesta film. Proyek pulau itu. Ternyata kamu yang mengerjakannya. Iya. Hebat. Kenapa? Kenapa Suya selalu beruntung? Sedangkan aku. Aku tidak akan membiarkannya. Kalian berdua juga jangan harap hidup tenang. Huh. Chen Tianze. Apa sih bagusnya Suya? Kamu bahkan rela diselingkuhi. Memungut sepatu bekas ini. Ini bukan urusanmu. Meskipun Suya tidak mencintaiku. Aku juga rela terus berbuat baik padanya. Dan melakukannya dengan senang hati. Hebat sekali kamu. Sungguh melahirkan anak laki-laki yang baik. Bahkan membiarkanmu berselingkuh. Kamu benar-benar hebat. Kenapa? Abis membuju yang kecil. Sekarang membuju yang besar. Tidak perlu bekerja sama dengan keluarga Zhang lagi. Benar. Nyonya Zhang. Sepertinya tidak terlalu menyukaiku. Kalau dipaksakan untuk bekerja sama. Mungkin tidak akan berjalan lancar. Jadi, lebih baik kita ganti mitra kerja sama saja. Tak tahu malu. Mungkin kamu sudah lupa masa laluku. Makanya kamu berani memprovokasiku berulang kali di depanku. Sekarang aku benar-benar terlalu baik hati. Kalau kamu masih terus menggangguku di sini. Aku tidak keberatan menelpon Tuan Zhang. Chen Tianze. Kalian-kalian benar-benar. Nah. Kamu sedang makan dengan siapa? Ibu. Suya. Kenapa kamu di sini? Bibi. Ibu belum tahu ya? Suya kali ini pulang. Bahkan membawa seorang pria. Tidak tahu juga apa selingku. Memberikan topi hijau untuk Kak Tianze. Mempermalukan keluarga Chen. Kamu minggir. Apa aku sedekat itu denganmu? Terserah mereka mau bagaimana. Aku tidak peduli. Tidak ada hubungannya denganku. Bertahun-tahun menasihati. Akhirnya tidak sia-sia. Kenapa? Dulu ibu tidak seperti ini. Dulu ibu bukannya paling benci Suya. Kalian. Ini kenapa? Bukankah kamu sudah menikah dengan Tuan Mudazang itu? Kenapa kamu ikut campur urusan keluarga ku? Urus saja urusanmu sendiri mulai sekarang. Bu. Pelayan. Pelayan. Ada apa? Ada seorang wanita yang mengganggu makan kami. Usir dia keluar. Silakan pergi. Nona. Aduh. Lepasin aku kamu gila ya. Jangan sentuh aku. Bu. Hari ini, aku mau ngedate berdua sama Suya. Gimana kalau, ibu pulang duluan aja. Oke. Ada apa ini? Ibumu sama Ana. Suya. Aku udah janji sama kamu. Pas kamu balik. Aku pasti kasih kamu lingkungan yang baru. Sebenarnya setiap orang punya kelemahan. Aku cuma manfaatin kelemahan mereka aja. Hem. Kamu jangan salah paham. Aku ngomong gini. Nggak ada maksud lain. Aku cuma mau tanya. Beberapa tahun ini. Kamu suka sama orang lain nggak? Ayah. Hem. Ngebuat ibu marah lagi. Hem. Urusan orang dewasa. Anak kecil nggak ngerti. Ngerti apa? Mulai sekarang. Keluarga kita bakal nerapin sepenuhnya. Prinsip apapun yang ibu bilang. Itu benar. Kalau nggak tahu salahnya di mana. Ya udah. Bujuk aja dulu. Udah dibujuk. Baru ngomong. Chen Chen. Pinter kamu. Bener. Lain kali banyak-banyak belajar ya. Ah. Ah ya. Udah. Jangan bercanda lagi. Ini bagus banget. Bawa ke sini. Ibu. Udah. Jangan bercanda. Keluar cepetan. Kenapa? Kok kamu belum pulang? Ibu. Ibu lihat deh. Ayah dimpen apa tuh? Cekak. Aku. Itu. Hem. Halo. Nyonya. Saya asisten Lee. Bisa tolong ke tempat Pak Chen sebentar. Ada apa? Dia sakit mah. Saya lagi dinas luar kota. Nggak bisa bawa dia ke rumah sakit. Apa? Lumayan parah. Tolong dicek ya. Passwordnya tanggal lahir nyonya sama Chen Chen. Oke. Saya kesana sekarang. Kok kamu datang? Ada apa? Bilang aja. Asisten Lee bilang kamu sakit. Makanya dia suruh aku bawain obat buat kamu. Nggak apa-apa. Kamu jangan dengerin dia ngomong naumur. Aku beneran nggak apa-apa. Udah deh. Nggak usah sok kuat di depan aku. Minum obat dulu. Nggak usah. Oke. Abis minum obat. Kamu bakal baik kan? Udah malam. Cepetan pulang istirahat. Kamu tidur duluan. Aku tunggu kamu tidur baru aku pulang. Udah malam banget. Tidur Gi. Nona anak. Sejak diusir dari keluarga Chen. Baru sadar. Dia udah nyolong banyak banget dokumen proyek penting dari perusahaan. Jadinya. Banyak proyek perusahaan kita yang direbut orang. Pres Dir Chen. Buat nyelamatin keadaan. Sampai nginep di kantor berhari-hari. Bahkan saking sibuknya. Sampai nggak sempat makan. Makanya dia kena sakit ma para kayak gini. Nyonya. Pres Dir Chen. Dia beneran cinta banget sama Nyonya. Selama bertahun-tahun ini. Selain urusan perusahaan. Dia selalu bantu Nyonya ngurusin orang-orang yang pernah jahatin Nyonya dulu. Dia selalu nungguin Nyonya. Dia mau kasih Nyonya masa depan yang baru. Lepasin. Ibu. Chen Chen. Ibumu pulang. Sekarang nggak perlu khawatir lagi. Ibu pakai baju kayak gini. Dari mana pulangnya? Chen Chen. Kamu nggak ngerti juga. Jelas dari tempat ayahmu baru pulang. Beneran. Ibu. Ibu beneran baikan sama ayah. Bilangnya mau balik buat mutusin hubungan. Sebelah sana malah udah tidur bareng. Pak Su. Kamu salah lo melakuin kayak gitu. Song Wei Jiye. Siapa sih yang sekepo kamu? Emang kenapa? Emang kenapa? Lihat dia sakit mah gitu. Aku cuma mau jagain dia sebentar. Aduh bu. Ibu nggak usah jelasin. Aku ngerti. Aku ngerti. Bocahin usan. Ngerti apa kamu? Suya. Suya. Ayah. Ayah. Kalian. Ayah keren banget. Mantap. Chen Chen. Hebat kamu. Aduh. Bukan gitu. Chen Chen. Kita main keluar yuk. Oke. Suya. Maafin aku ya. Aku beneran nggak tahu. Udah enak. Masih aja sopolos. Udah deh. Duduk sini aja. Aku masakin bubur buat kamu ya. Oke. Enak ya ada kamu di sini. Ngapain sih? Lepasin. Lepasin. Biarin aku peluk kamu. Aku kangen banget sama kamu. Kamu tahu nggak? Kemarin pas aku lihat kamu. Aku kira aku lagi halu. Udah deh. Jangan manja. Kamu bukan Chen Chen. Manja-manja gitu buat apa. Aku nggak manja kok. Aduh. Sejak kapan kamu jadi lengket gini? Dulu. Aku takut kamu khawatir. Sekarang aku mikir. Kamu suka aku kayak gimana? Ya aku bakal kayak gitu. Sekarang. Minum buburnya. Kamu ngapain sih? Kamu kan selalu khawatir aku kenamah. Ya udah. Aku pindah aja sekalian tinggal bareng kalian. Gitu kan? Nanti kalau aku sakit. Kamu langsung tahu. Kamu juga nggak perlu khawatir lagi. Ayah. Emang top deh. Iya kan? Aduh. Nggak bisa. Kita belum cocok buat tinggal bareng sekarang. Ya udah. Aku tidur di sofa aja. Sakitnya belum sembuh total. Ngapain tidur di sofa? Jadi maksud kamu? Aku. Aduh. Udahlah. Gimana kalau. Kamu tidur sekamar sama anakmu aja. Eh. Boleh juga tuh. Aku pindah sekarang ya. Aduh. Jangan. Aduh. Aduh. Ibu. Ibu. beneran kena pelet ayah nih. Ayah. Ayah. Kamu jahat banget sih. Ayah. Ini kan manfaatin ibu yang sayang sama ayah. Hmm. Kamu harusnya bersyukur ibu masih sayang sama kamu. Kalau ibu nggak sayang sama aku. Aku nggak bakal punya kesempatan lagi. Bener juga. Lagian. Ibu balik kali ini kan buat mutusin hubungan sama kamu. Kamu merecokin ibu kayak gini. Pasti ibu lupa sama masalah itu. Aku juga nggak bakal cerai sama ibu. Ayah. Bagus deh kalau kamu udah sadar. Aduh. Lain kali jangan bikin ibu marah lagi ya. Kalau nggak. Aku nggak bakal bantuin ayah lagi. Nggak bakal. Aku nggak bakal bikin dia sedih lagi. Pak Chen. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Nggak ngangka akhirnya tetap kerjasama sama keluarga Chen. Ini namanya air jernih nggak ngalir ke sawah orang lain. Pak Chen sendiri yang ngantarin proposal proyek ke depan aku. Pastinya aku harus prioritasi dong. Kamu tenang aja. Aku pasti bakal ngerjain proyek ini sebaik mungkin. Hem. Dijamin profesional. Oke deh. Bos Sukita. Aku serahin ke kamu ya. Aku buru-buru balik ke kantor nih. Kalian ngobrol-ngobrol aja dulu. Buru-buru banget. Ada apa di kantor? Nggak ada apa-apa. Kamu kan bilang mau mindahin perusahaan ke sini. Aku balik buat siapin-siapin dulu. Cepetan pergi. Kamu mutusin buat balik nih. Nggak ke luar negeri lagi. Aku kan juga harus mikirin Chen Chen. Masa dia terus-terusan di luar negeri. Sayang. Seneng deh kamu bisa balik. Aku bukan balik buat kamu. Ngapain kamu heboh? Nggak peduli alasannya apa. Asal kamu bisa balik. Aku udah seneng banget. Tapi kamu percaya sama aku. Asal kamu kasih aku waktu. Aku pasti bisa bikin kamu stay buat aku. Kamu lagi ngapain? Hem. Suya, aku. Sudah bangun. Hem. Sini. Duduk. Eh, hem. Masakan ini semua. Aku masak lama banget loh. Hem. Cobain. Hem. Kamu makan juga dong. Oke. Kalau begini terus juga enak. Kasih aku kesempatan lagi. Aku beneran cinta banget sama kamu. Dan perasaanku nggak pernah berubah. Kita sama-sama lagi. Ya. Enak banget ada kamu di sini. Istriku tersayang. Aku sama pangeran kecil kita udah nggak punya rumah. Tolong tampung kita. Ada apa? Aduh. Hem. Hari ini kamu ada acara apa? Aku nggak ada acara apa-apa. Aku udah serain semua kerjaan ke asisten Lee. Semua waktuku buat kamu. Oh. Kalau gitu sore ini kamu ada waktu nggak? Temenin aku lihat lokasi ya. Oke. Maksud kamu? Urusan kantor udah beres semua. Siap-siap. Pindah balik ke sini. Pak Chen. Nyonya. Ada yang laporin proyek pulau kita. Pihak berwenang udah nyetop kerjaan kita. Apa? Ada yang laporin proyek pulau kita. Katanya kita ngurangin material dan ada potensi bahaya. Dan juga merusak laut. Pihak berwenang udah nyetop semuanya. Terus gimana sama semua dokumen tender dan sertifikat uji material kita. Udah disuruh orang buat nyari. Jangan khawatir. Nggak bakal ada masalah. Kalau ada apa-apa. Biar aku yang urus. Asisten Lee. Kamu siapin dulu semua dokumen kita. Pastiin proyek kita legal dan sesuai aturan. Baik. Kian apa? Nggak ngapa-ngapain. Ngeliat kamu cantik. Lagi ngomongin kerjaan serius. Ngomong apaan sih? Hmm. Ini pasti ulah keluarga Zhang kan? Aku rasa bukan deh. Zhang yang orangnya emang agak licin. Tapi dia juga tahu kalau nggak bisa macam-macam sama kita. Aku curiga ini ulah cinta pertama kamu tuh. Siapa? Ana. Aku aku kan nggak kenal dia. Yaudah. Aku telpon buat nanyain. Ah. Halo. Pak Zhang. Oh iya. Ada yang mau aku tanyain nih. Proyek pulau kita tuh lagi dilaporin orang. Mau minta tolong tanyain istri barumu. Dia tahu soal ini apa nggak? Oh iya. Oke deh. Aku tunggu kabarnya ya. Ting. Kok kamu makin hari makin cantik aja sih? Ibu. Kok ibu kesini? Nah. Ana itu gimana ceritanya? Keluarga kita udah merawat dia selama bertahun-tahun. Ngasih makan, ngasih minum. Dia malah berani-beraninya fitnah keluarga Chen kita. Kalian berdua malah merahasiain ini dariku. Kalau kata aku sih. Dia harus dikasih pelajaran. Ibu. Surya. Kamu emang yang terbaik. Lihat kamu. Cantik. Pinter lagi. Kamu juga jago bisnis. Dulu ibu bener-bener buta. Padahal kamu yang paling cocok sama AZ kita. Ana yang manis itu. Depannya baik. Belakangnya nusuk. Kita semua udah ditipu sama dia. Wah. Parah banget. Dia gak cuma nyolong proyek keluarga Chen. Tapi juga mau ngancurin kita. Jangan harap. Kalian berdua. Harus hidup bahagia. Biar dia lihat. Keluarga Chen kita gak bakal bisa dia hancurin. Kalian berdua juga jangan cerai. Seumur hidup dia gak bakal dapet apa yang dia mau. Nenek. Nenek. Nenek kesambet apa? Nenek ngomong apa sih? Suya. Ibu kali ini beneran sadar salah. Dulu ibu ketipu sama anak. Bikin ibu malu aja di sini. Keluar sana. Kamu berani melawan orang tua. Kamu kira kamu siapa? Menantu ibu tuh dia mukul aku. Lihat aja. Aku hajar kamu. Perempuan kurang ajar. Berani-beraninya datang ke pesta buat godain laki-laki. Ngeselingkuhin anakku. Kamu gak sakit kamu cuma bohong. Suya. Ibu kali ini beneran tahu ibu salah. Kamu bisa maafin ibu. Ibu. Hari ini Suya capek. Ibu lihat kamu juga capek. Gimana kalau masalah ini kita bicarakan nanti aja. Oke. Ibu tunggu kalian pulang di rumah. Ehem. Ayo pergi. Suya. Kalian berdua harus pulang bareng ya. Ehem. Ibu kamu kenapa? Cepetan. Pak Chen. Busu. Aku udah selidiki. Ini perbuatan si imut ini. Aku udah dapet bukti kejahatannya. Gak bakal lindungin dia lagi. Zhang Yang. Kamu bener-bener pengecut. Aku salah nilai kamu. Diam. Nikahin kamu itu apes banget. Kak Tianzee. Aku melakuin ini semua demi kamu. Kenapa kamu gak suka sama aku? Karena aku cinta kamu. Cintamu itu gak sehat. Dicintai sama kamu juga bukan hal yang baik. Perempuan jahat. Mati gak tenang. Aku benci. Silahkan benci sepuasnya. Tapi kali ini kamu cuma bisa benci di penjara. Sedangkan aku. Bakal di luar. Hidup bahagia. Aku udah mutusin buat gak cerai sama dia. Chen Tianzee. Seumur hidup dia milikku. Pak Chen. Busu. Aku bakal bawa dia pergi sekarang. Ayo. Pergi. Kak Tianzee. Kenapa? Kamu ngerasa aku keterlaluan sama cinta pertama kamu. Enggak kok. Walaupun kamu melakuin itu buat mancing anak. Tapi aku tahu. Kan demi aku. Dan satu lagi. Aku suka banget pas kamu bilang kamu milikku. Tepak. Susu. Kasih. Terima kasih. Terima kasih.